Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya jumpa lagi dengan Bunda emi channel hari ini Bunda nak kupik kelapa ini kelapa nanti nak kupik Bunda nak buat rendang Bunda nak buat rendang daging kurban tuh hari ya jadi hari ini nak kupik kelapa nak potong daging ini kelapanya sayang teman-teman aku hari yang dapat nanti nak kupik ini dan sebuah tunjukkan ini dagingnya nih ini daging yang dapat daging kurban nih ini dapat daging kurban teman-teman nah nih dua bukut terbatu Bunda tambahkan yang yang beli ini yang beli Bunda taruh bawalah ayah ini untuk muda ini dapat kurban yang limpuh ini daging kurban teman-teman ini Buda tambahkan yang beli dari pasar nak buat rendang banyak sikit ini daging dia selapanya nih baru nak kupik-kupik pecah airnya tumpah nih pecah tuh nih tau manis tak airnya tuh Wow tuh airnya tuh lanjut nah kupik yang satu lagi taruh sini satu sambung lagi kopik yang nih ah berhasil tuh pecah juga dalam tuh dah siap dapat dua nih dua teman-teman ini Bunda dah siap-siapkan ya teman-teman bahan-bahan nak buat rendang ini dagingnya yang tadi Bunda dah potong-potong nih ada yang besar ada yang kecil ini kelapa dah potong kecil-kecil nanti Bunda nak blend nih nah ini Bunda pakai bumbunya yang ini bawang merah bawang putih halia kunyit nah ini cili kering nak blender lepas tu ini ada serai lengkuas yang Bunda potong-potong tuh nak blend yang ini nanti diketuk yang tak potong yang tak potong tuh nak diketuknya saja pastu ini ada daun kunyih ada daun limau nanti nak potong-potong halus ya taburkan ke atasnya nah nanti juga ada empat sekawan ya teman-teman ah nih ini Buda udah panaskan minyak nah ini empat sekawan ya teman-teman namanya empat sekawan nih lepas tu Buda masukkan bubu dia goreng goreng sampai garing goreng 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 nih macam nih Bunda nak masukkan ini aa apa blenderan cili kering ini kita kacau-kacau lagi ini bumbunya sudah naik bau Bunda nak masukkan gula merah ya teman-teman agak-agak lah terus Bunda masukkan satu keping asam keping ini Bunda masukkan krisik yang ini ya teman-teman brand yang ini rasaku ini satu bungkus ini Bunda masukkan semua nah habis terus banyak dia kacau-kacau ya teman-teman ini macam aa apa gulanya ini dah hancur krisiknya pun sama kita akan masukkan dagingnya bismillahirrahmanirrahim masukkan daging kecok-kacau ya teman-teman masukkan serai yang sudah diketuk kita biarkan sampai mendidih dulu udah masukkan nih garam secukup rasa saja ya teman-teman penyedap rasa gula pasir sikit saja kacau-kacau ini sudah mendidih-didih ya teman-teman ya ah Bunda nak masukkan santan ini Bunda masukkan santannya ini kelapa yang tadi ya teman-teman Bunda blender guna blender kering ini nanti menunggulah sampai dagingnya empuk dah empuk dah masak lah kalau rendang memang selalunya lama kan teman-teman berjam kita tunggu sampai lampu ya lotong dah siap semalam rebus lotong ini Bunda nak masak sambal goreng jawa rendang kita sudah siap teman-teman nih seperti ini rendangnya dan juga sambal goreng sudah siap nanti nak bungkus sikit sikit untuk bagi jirannya ini Bunda dah siap masak teman-teman nih ini rendangnya rendang dah siap sambal goreng dah siap rasa semua badan rasanya badan ni bau dah mandi dah ini nak bungkuskan sikit-sikit nak bagi jiran-jiran tak jiran kiri kanan je yang dekat-dekat satu dua orang ini sambal goreng ini satu rendang satu sambal goreng nanti bungkus masukkan apa tuh nasi empit ini sambal goreng ini sambal goreng ini sambal goreng ini satu rendang satu sambal goreng nanti bungkus masukkan apa tuh nasi empit ini buak bunda buak sendiri tahu teman-teman ini dengan apa nih rendang satu sayur satu sayur satu pengani bagi lontongnya nasi empit seperti itu dirang kiri kanan je dekat-dekat ini nanti nak bagi itu bas bagi driver bas debelen ni nak bagi mamanya adrian ini untuk jiran kiri kanan je nanti kalau biasa jiran yang jauh-jauh tu ni kerja jadi petang nanti kalau dah balik barulah kita bagi kalau nampak ada ini untuk apa driver bas tu bagi juga untuk makan tengah hari lah bagi sudu karpu kalau untuk bas intinya untuk driver bas untuk makan tengah hari kan ini nanti nak hantar yang lainnya ini banyak lagi teman-teman ni nanti tengah petang-petang tu kalau yang kerja dah balik nampak kita bagilah banyak lagi tuh rendangnya dah siap saya nak hantar ya teman-teman dah settle teman-teman bunda dah hantar antar kak rumah jiran tadi ditemankan ali ini lanjut bunda nak kemah depan nak lipat kain nak sidai kain terima kasih yang sudah menonton jumpa lagi di video selanjutnya bye bye assalamualaikum ini tapi yang belum bagi itu yang ibu bas sekejap lagi tunggu adam balik sambil adam balik turun bas terus bagi nak ikut ibu temankan ibu hantar tempat nenek nak upah ni nak upah apa ibu tani upah apa dulu kawan bye bye